Terakhir nih, barang yang harganya makin tinggi karena supply barangnya dikit, tapi banyak yang mau. Jadi high demand, low supply nih guys, jatohnya nih. Ini adalah Xiaomi 13T. Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Smart Zoom guys yang selalu kalian tunggu-tunggu. Sekarang gue akan marzoom di ITC BSD Serpong, jadi mungkin buat lo semua yang lokasinya di Tangerang, Serpong, bisa mampir ke sini gitu guys. Nah, toko pertama yang kita sambangin adalah? DSPON. Nah, untuk alamat lengkap dan nomor telepon WhatsApp, seperti biasa akan gue taruh di kolom description. Pokoknya di ITC BSD Serpong, kita akan nyari rekomendasi iPhone 2nd, iPhone iBox, kemudian ada handphone Android 2nd, dan rekomendasi handphone baru 1-2 jutaan gitu guys. Nah, untuk toko pertama kita akan concern dulu untuk rekomendasi iPhone-iPhone 2nd, tapi garansinya ini garansi iBox. IBox, bener. Gitu ya. Yang pertama ini adalah iPhone 11, 128GB warna purple guys. Ini X garansi iBox, betul ya? Betul. Harga berapa nih bang? Di harga 7,2. Kondisinya masih mulus banget, like new, dan ini yang pasti semuanya full set resmi garansi iBox punya. Ya, gitu. Sebenernya harga di DSPON bukan fixed price ya guys, masih bisa di nego-nego. Masih bisa di nego. Gitu. Lanjut lagi, produk kedua ini kita ada Siboba 3 guys, iPhone 11 Pro Max. Yang berapa jika nih bro? Yang 256. Full set lengkap. Gitu guys. Harga berapa ini bang? Harga 9.500.000. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen beli secara online, juga bisa ya guys, di Shopee Tokopedia. Kalian tinggal WhatsApp aja ke DSPON, minta alamat tokonya, link tokonya. Gitu, nanti dikasih buat beli secara online. Gitu. Lanjut lagi guys, sekarang kita ke produk 12 series. Ini adalah iPhone 12 Pro ya? 12 Pro. Yang berapa giga nih bang? 256. Harganya? Harganya itu di 12 juta. Eh, buat teman-teman yang pengen tuker tambah gitu ya, trade-in dari iPhone lama ke iPhone baru, juga Sabi guys. Di DSPON, gitu. Cuman, lebih enak sih datang sini langsung ya? Iya. Gitu. Nah, ini kemarin ada tragedi juga guys, Instagram-nya DSPON ini di-hack ya? Di-hack. Gitu. Jadi hati-hati banget transaksi, mendingan transaksinya online aja. Buat untuk Instagram dari DSPON yang baru, ini akan gue taruh di kolom deskripsi ya guys. Jadi kalau misalkan mau beli secara online, COD, dan segala macem, lo bisa DM juga Instagram-nya. Gitu ya bang ya? Iya, betul. Lanjut lagi, sekarang kita ke iPhone 12 Pro Max. Pro Max. Ini yang internal berapa ini bang? 256 juga. Harganya? Harganya di 12.500.000. Kalau beli iPhone second gitu di DSPON, ada garansi dari toko nggak sih? Ada. Walaupun iBox punya. Ada. Berapa lama? Satu minggu paling. Satu minggu ya? Satu minggu, ya. Di luar dari Human Error. Human Error di luar. Kemudian untuk metode transaksinya juga kalian fleksibel banget di sini. Bisa cicilan tanpa kartu kredit, bisa segala macem gitu. Lanjut lagi, sekarang kita ke iPhone 13 series ya. Ini adalah iPhone 13 Pro Max. Yang berapa giga nih bang? 128. 128. Harga berapa nih? Di 14,5. Next, kita ke boba yang mahalan lagi nih guys. Masih kesini makin mahal nih harganya nih. Ini adalah iPhone 14 Pro. 128GB yang udah di-take-in sama videographer price book tuh. Anggup nggak tuh dia? Tadi gue ne-gone-gone harganya tau dapet apa kagak nih. Ini yang berapa giga nih? Yang 128. 128 ya? Iya. Ambilis kondisinya masih mulus banget guys. Dan masih ada garansi dari iBox-nya. Gitu ya, masih jalan garansinya. Ini harga berapa nih yang 128? Di 15,700. Nah, di desphone tuh selain ngejual iPhone-iPhone garansi iBox punya, X gitu ya. Dia juga jual iPhone yang baru dan juga garansi resmi. Tapi ini garansinya dari GDN. Sebenernya sih kalau garansi GDN, thumb, dan segala macem tuh sama aja sih. Sama aja. Intinya mah garansi resmi gitu guys ya. Salah satunya ini adalah iPhone 15 series. Ini 15 apa nih? 15 biasa ya? 15 biasa. Yang berapa giga nih? Yang 128. Warnanya blue ya? Warnanya blue. Selain blue juga varian warna lain juga komplit guys. GDN tuh dia anak perusahaannya beli-beli ya. Jadi pasti akan ada gininya. Dan enaknya juga kalau garansi GDN tuh dia ada perlindungan 12 bulan secara fisik juga ya. Perusahaan fisik dan segala macem tuh digaransiin juga sama dia. Iya. Ini harga berapa sih? Yang 14 juta. Ini udah cashback harganya? Udah, udah cashback. Udah, udah harga cashback ya guys ya? Udah, udah cashback. Karena di iBooknya juga lagi cashback tuh. Iya, lagi cashback. Jadi ini ikutan cashback guys. Next, kita ke iPhone 15 Pro. Yang berapa giga nih bang? Yang 128 juga. 128 juga ya? Harga berapa nih? 18 juta 500. Terakhir, amankan ginjal kalian guys. Ini varian iPhone tertinggi ya. iPhone 15 Pro Max. Tapi internal storage-nya yang 256 aja. Gitu. Harga berapa ini bang? Di 23 juta. Tuh kan, 23 juta. Makin kesini makin mananjak-mananjak. Bukan menurung bro harganya. Dan kalau misalnya lu pengen beli bisa langsung kesini ya. Atau buat temen-temen yang mungkin secara proximity jauh dari Tangerang dan Serpong. Misalkan di luar Pulau Jawa, kalian juga bisa beli secara online gitu guys. Thank you bang. Thank you bang. Informasi produknya. Dan sekarang kita akan belusukan untuk nyari rekomendasi handphone-handphone second dari Rensarga 1 sampai 3 jutaan. Lanjut lagi guys, kalau tadi kita udah nyari rekomendasi iPhone-iPhone second, garansi ibox dan juga iPhone baru yang garansi resmi. Sekarang gue bakal kasih rekomendasi handphone-handphone second Android guys. Mulai dari Rp800 ribuan. Sudah mendarat di toko kedua, nama toko-nya apa? Mi Apple Service. Siap, untuk alamat lengkap dan nomor telepon WhatsApp seperti biasa akan gue taruh di kolom description. Ditemani sama Tehnisa, kita akan mulai dari handphone second yang harganya Rp800 ribuan. Ini adalah OPPO berapa nih Nis? OPPO A15. A15, RAM-nya Teh berapa? RAM-nya 3, memorinya 32. Masih bisa nego nggak sih kalau beli di sini Neng? Iya, bisa. Masih ya, masih bisa nego dikit-dikit gitu brother. Next, ini kita ke handphone yang dulu waktu rilis harganya sekitar 2 sampai 3 jutaan. Sekarang udah murah banget. Ini adalah Samsung Galaxy A30s. RAM-nya berapa giga Tehnisa? RAM-nya 4, memorinya 64. Harganya sekarang berapa nih? Harganya Rp1 juta. Tuh, udah murah banget Rp1 juta guys harganya. Hasil kameranya lumayan loh buat di-upload ke sosial media gitu guys. Nah ini buat teman-teman yang pengen ngebeli handphone second, terutama Android, di toko ini juga dapet garansi dari toko. Berapa lama tuh? Satu minggu. Satu minggu, di luar dari human error. Iya. Lanjut lagi guys, ke produk ketiga ini produk yang cukup banyak diminati waktu pertama kali rilis. Ini adalah Redmi Note 9 Pro. Iya. RAM-nya berapa giga Tehnisa? RAM-nya 8, memorinya 128GB. Oke, next kita ke produknya Xiaomi lagi guys. Ada Redmi Note 11 Pro bukan ya? Iya bener. Bener ya? Ini yang kameranya 108MP guys. RAM-nya berapa giga nih? RAM-nya 6, memorinya 128GB. Harga update-nya berapa sekarang? 1,7. Dan ini kondisinya full side lengkap semua ya guys. Jadi X garansi resmi juga. Iya. Gitu ya. Dari produk Redmi, sekarang kita beralih ke produk Poco. Ini ada handphone yang lumayan oke banget waktu pertama kali rilis. Udah sering banget gue investi gafon dan mungkin aja masih bisa worth it nih di tahun 2024. Ini adalah Poco X3 NFC. Iya. RAM-nya 8GB, internal 128GB. Sekarang second-nya berapa nih? 1,8 juta. Udah setengah harganya ya? Iya. Hampir setengah harga turunnya ya? Gitu guys. Dari produk Poco kita balik lagi guys ke produknya Samsung. Ini ada produk 2 Samsung sama produk Realme. Dan yang ini harganya sama-sama handphone second yang range harganya 2.600.000. Iya. Gitu ya. Nah produk pertama adalah apa nih? Samsung A52s. A52s yang RAM berapa giga? RAM 8, memorinya 256GB. Udah 5G, RAM-nya gede, internal storage juga gede. Hasil kameranya juga mantep. Harga berapa nih, Tanisha? Harga 2.600.000. 2.600.000. Nah kalau misalkan lu pengen ke handphone yang high-nya Samsung, tapi belum sampein zaman dulu, ini gue rekomendasiin salah satu produk S-series ya? Series. Seri S ya? Seri S. Samsung Galaxy S10 Lite. Iya, 10 Lite. Gitu. Dulu waktu launching mah harganya mahal di atas 5.000.000 lebih. Iya. Sekarang udah turun jauh. Harga berapa nih, Tanisha? 2.600.000. Ini RAM berapa ya? RAM-nya 8. 8. Memorinya 128. Udah mantep banget nih guys. Gitu ya. Kalau secara performa main gen Cine Impact juga masih ngelawan sih sebenarnya di sini ya? Iya. Terakhir yang 2,6 jutaan, ini adalah produknya Realme tahun kemarin. Number series-nya Realme. Ini adalah Realme 11 ya, Neng Yaa? Iya, 11. RAM berapa giga nih? RAM-nya 8. Memorinya 256. 256. Harganya? Harganya di 2.600.000. Siap. Kalau misalkan kalian pengen beli ini, handphone-handphone yang range harganya 2,6. Handphone second, bervariasi juga. Kalian bisa langsung aja meluncur ke ITC BST Serpong. Iya. Gitu ya. Oke, terakhir rekomendasinya. Ini handphone gaming juga penerus dari Poco X3 series yang kemarin udah gue review juga. Ini adalah Poco X 5. Yang RAM-nya berapa giga, Tainisa? Ini tuh RAM-nya 6. Memorinya 128.000. 128.000. Harganya berapa nih? Harganya 3.400.000. 3,4 juta. Buat teman-teman juga yang pengen tukar tambah juga? Bisa, tukar tambah. Bisa di sini ya? Atau mau beli baru juga bisa? Bisa. Gitu. Oke deh, atur nuhun pisan, Tainisa. Iya, sama-sama. Kita bakal lanjut lagi nih guys, untuk nyari rekomendasi handphone-handphone yang baru rilis di toko. Berikutnya, bro. Masih berlanjut guys, dari tadi kita nyari handphone-handphone iPhone second dan juga Android yang second. Sekarang kita bakal rekomendasiin handphone-handphone yang mungkin kemarin baru rilis dan mungkin aja belum ada yang kalian tau nih, handphonenya kalau udah di toko offline. Gitu ya? Nama toko ketiga adalah? DS Store. Oke, kita akan start dulu. Yang pertama gue mau kasih rekomendasi untuk handphone-handphone yang range harga 1,3 jutaan. Ini ada tiga handphone guys. Salah satunya ada handphone yang baru gue liat nih di toko offline. Yang pertama ini ada Redmi A3 ya? Iya. Ini Redmi A3 berapa giga nih bang? RAM 4, memori 128GB. Harganya? Harganya 1,3 juta. Kalau di DS Store mah masih bisa nego-nego ya? Masih bisa, aman lah itu. Aman. Kalau mau nego-nego atau nanya langsung, bisa langsung WhatsApp aja ke nomor telepon WhatsApp yang bakal gue taruh di kolom description. Sama alamat lengkap dari DS Store gitu ya. Lanjut lagi kita ke produk kedua yang harganya masih 1,3 juta. Ini adalah produknya Realme yang baru gue liat di toko offline. Gitu, ini adalah Realme Note 50 ya? Betul banget. Modelnya sebenernya nama Note ini kayak Redmi, tapi ini serinya seri low gitu ya brother. Ini RAM berapa nih? RAM 4, memori 64GB. Oke, ada varian lain ya? Ada yang 4, 128GB juga? Betul. Kalau nggak salah ya? Dan kalau mau tuker tambah juga bisa? Bisa lah. Gitu ya, second ketemu baru juga bisa. Harga berapa nih bang? Untuk harganya 1,3 juta. 1,3 juta. Produk terakhir yang 1,3 ini dari Tekno ya, yang kemarin gue udah review juga. Produk terbarunya mereka yaitu Tekno Spark 20 tapi yang pake C. Betul. Betul ya, RAM berapa giga nih bang? Ini RAM-nya 4, memori 128GB. Di harga 1,3 juta gitu bro, lumayan banget. Dan kalau lo mau beli bisa langsung aja mampir ke DS Store ITC DSD. Nah, ini produk keempat, range harganya masih sejutaan ya bang? Iya. Cuman ini seri atasnya dari yang C tadi ya? Ini Tekno Spark 20 NFC, betul ya? Betul. Ini RAM berapa nih bang? RAM 8, memori 256GB. Gede banget ya, memori internalnya. Harga berapa nih? Untuk harganya 1,8 juta. Lanjut lagi, kita ke Pocophone. Eh, Pocophone. Pocophone mah dulu ya, sekarang namanya Poco. Lanjut kita ke Poco, ini adalah Poco C65. RAM berapa nih bang? Untuk Poco C65, RAM 8, memori 256. Oke, harganya? Untuk harganya masih sama 1,8 juta. Oke guys, dari yang sejutaan kita akan beralih mulai ke yang 2 jutaan nih. Ini kemarin juga udah pernah gue review, ini adalah produk terbarunya Infinix. Infinix Hot 40 series, dan ini sekarang yang kita rekomendasi Infinix Hot 40 Pro. Iya, betul. RAM berapa giga? Untuk RAM-nya, RAM 8, memori 256. Harganya? Harganya 2 juta 200. Lanjut lagi, ke produk 2 jutaan. Ini adalah produknya Realme. C67-nya pernah gue review, cuman kayaknya di TikTok deh nih, mini review gitu. Ini yang berapa giga nih C67-nya? RAM 8, memori 128GB. Untuk harganya 2 juta 600. Baik, 1 juta, 2 juta udah. Sekarang kita pindah ke handphone-handphone yang 3 juta up. 4 juta ke atas gitu ya. Ini yang pertama produk terbaru dari OPPO juga. Ini adalah OPPO Reno11, tapi yang pake F. Gitu, udah konektivitas 5G, RAM berapa ini bang? Untuk RAM-nya, RAM 8, memori 256. Dan untuk harganya 4 juta 300. Terakhir nih, barang yang harganya makin tinggi karena supply barangnya dikit. Tapi banyak yang mau. Jadi high demand, low supply nih guys jatohnya nih. Ini adalah Xiaomi 13T. Yang memang secara performa, kamera dan segala macem menurut gue cukup banget di range harga segitu. Bagus gitu guys. Ini RAM berapa giga nih? RAM-nya 12GB, memori 256GB. Harga berapa ini bang? Untuk harganya 6 juta 800. Kurang lebih seperti itu beberapa rekomendasi kita guys. Semoga ngebantu buat lo semua yang lagi nyari handphone 1 jutaan, 2 jutaan, dan handphone gaming. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen channel di Youtube Raihsbuk guys. Dan terima kasih juga buat manajemen building dari ITC BS Deserpong dan juga ITC Group. Yang selalu ngejinin gue untuk belusukan nyari rekomendasi handphone di ITC Group. Gitu guys. Bebuk pamit. Assalamualaikum. Sampai jumpa.